Intro Subscribe, subscribe gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Baiklah anak-anak yang ada di rumah kembali lagi bersama Bapak Dan kali ini kita akan belajar seperti biasa Kita akan belajar pendidikan agama Islam atau budi pengerti Sebelum kita belajar, malah kita berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan belajar kita diberikan kemudahan, kepahaman dan juga ilmu yang bermanfaat Baiklah anak-anak yang ada di rumah, malah kita berdoa kepada Allah SWT Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anak yang ada di rumah, insya Allah hari ini kita akan belajar Pelajaran 3, Iman kepada Allah SWT Baiklah anak-anak kita buka halaman 15, Iman kepada Allah SWT Kita wajib beriman kepada Allah SWT Bahwasannya kita harus yakin bahwasannya Allah SWT itu Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya Baiklah anak-anak kita lanjutkan ke halaman selanjutnya Buka halaman 16 Kita akan bernyanyi bersama Agamaku Islam Dengan nada Topi saya bundar Siap semua Oke kita siap Satu, dua, tiga Agamaku Islam Islam agamaku Kalau bukan Islam Bukan agamaku Tuhan saya satu Satu, satu Tuhan saya Kalau tidak satu Bukan Tuhan saya Tuhan saya Allah Allah Tuhan saya Kalau bukan Allah Bukan Tuhan saya Nah itulah tadi anak-anak bawasannya Agama kita adalah agama Islam Kemudian Tuhan kita adalah Allah SWT Dan Tuhan kita adalah satu atau Esa Baiklah anak-anak setelah kita bernyanyi Ayo kalian kerjakan latihan di bawah ini Berilah tanda checklist di kolom sudah atau belum Kemudian ayo berlatih juga kalian kerjakan Baik anak-anak Kita akan lanjutkan Buka halaman selanjutnya Halaman 17 Baiklah anak-anak yang ada di rumah Coba kalian perhatikan diri kalian sendiri Bahwasannya kalian itu ada Matanya Ada tangannya Ada kaki dan sebagainya Semua anggota tubuh kita itu adalah Bahwasannya Adanya bukti Allah itu ada Jadi Kalian harus bersyukur Bahwasannya Kita itu Diciptakan oleh Allah SWT Sebagai Seseorang atau pribadi yang sempurna Kalian tahu Tangan untuk apa Mata untuk apa Telinga untuk apa Mulut untuk apa Kalian pasti tahu ya Kalian makanya harus bersyukur Kepada Allah SWT Bahwasannya Kalian diciptakan Sempurna oleh Allah SWT Nah ini adalah contoh Beberapa Bahwasannya kita itu Harus bersyukur Kepada Allah SWT Karena kita diberikan Kesehatan Sehingga kita bisa Bermain dengan teman Kita bisa belajar Bersama guru-guru kita Maka dari itu Kita harus patut bersyukur Kepada Allah SWT Jangan sampai Kalian Mengeluh Atas ciptaan Allah SWT Baiklah anak-anak Setelah kita Percaya akan Adanya Allah Dan juga Ciptaan Yang ada di muka bumi ini Bahwasannya kita yakin Atas adanya Allah SWT Dan bersyukur Atas apa yang diberikan Oleh Allah SWT Marilah kita kerjakan Sehalaman 19 Untuk tugas selanjutnya Baiklah anak-anak Mungkin cukup Pelajaran Bapak hari ini Tetap jaga kesehatan Berdoa Bantu orang tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton